Raut wajah penuh sesal, buronan kasus tindak pidana persetubuhan anak bawah umur yang masuk DPO sejak September 2022 ditangkap Tim Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu sedit malam. Warga Kecamatan Soekarana, Kabupaten Seluma berinisial MS berusia 32 tahun ini ditangkap di rumahnya. Kesatreskrim Polresta Bengkulu AKP Samson Sosahutapaya mengatakan, pelaku kenal korban lewat aplikasi Mijet. Dari perkenalan itulah pelaku mengejani korban yang masih berusia 15 tahun itu di kosan korban. Arung tua korban yang mengetahui dan tidak terima pelapor ke Polresta Bengkulu. Ditambahkan AKP Samson, pihaknya masih mengembangkan apakah ada kaitan dengan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Polresta Bengkulu untuk mengamankan satu orang pelaku inisial MS berusia 32 tahun untuk alamat desa Pelawi Kecamatan Soekaraja. Pelaku ini sudah lama melarikan diri karena kejadiannya pada bulan 9 tahun 2022. Dan untuk kasus ini masih didalami dan dikembangkan. Dan kemungkinan jika memang temukan indikasi ada muncul pidana TPPO atau human trafficking akan kami proses dengan sesuai aturannya. MS mengaku sudah dua kali berhubungan dengan korban. Pertama dilakukannya dengan tarif 250 ribu rupiah. Berikutnya dibayar 100 ribu rupiah karena sudah kenal. Renra Aditya Gunawan, RBTV Ploporka.